Ternyata banyak juga nih yang nanyain gimana sih awalnya kalau kita mau bikin channel modalnya apa aja dan kita harus nyiapin apa aja dan guys ini gue mau bilang aja ya kalau kamu mau bikin channel ini modalnya bisa cuma pake HP aja nggak perlu mikirin beli kamera dulu nggak perlu mikirin lighting dulu atau professional mic ini nggak usah dipikirin dulu guys karena faktanya channel gue ini juga dimulai dengan modal HP doang apalagi kalau sekarang ini sih menurut gue udah lebih enak juga ya dari jaman waktu mulai dulu karena HP sekarang juga kameranya udah bagus-bagus dan performanya juga udah kenceng-kenceng guys jadi di video ini gue mau jelasin aja mau sharing juga gimana prosesnya kalau pengen atau mau mulai bikin channel YouTube ya dengan modal HP doang terus gue juga mau bagiin tips-tipsnya juga sih sepanjang perjalanan ini ada banyak banget hal yang gue dapetin dan mungkin bakal bermanfaat buat kalian semua guys dan langsung aja kita mulai jadi sebenarnya guys ini ada enam step ya buat bikin konten di YouTube yang pertama ini yang paling penting yang menurut gue adalah brainstorming ide jadi ini konten apa aja yang kalian pengen buat itu ditulis semua disini guys dan yang kedua menulis ide itu jadi sebuah talking point biar kalian tuh nggak melenceng kemana-mana kayak kalau lagi rekaman dan ngomongin poin-poinnya dan yang ketiga guys ini mulai proses rekaman video dan audio dan yang keempat edit video kemudian lanjut ke yang kelima ini kalian bisa bikin thumbnail yang menarik ya dan yang keenam guys ini langsung aja dipublish di YouTube ya plus disebar juga ke sosmed yang lain guys nah disini gue bakal tunjukin aja semua caranya pakai Vivo S1 Pro yang fancy sky jadi HP ini udah punya storage besar 256GB ya buat nyimpen banyak footage dan juga file project sewaktu edit kemudian resolusi sensor kameranya juga besar ya bikin rekaman video depan belakang bisa bagus dan performanya ini juga mumpuni buat edit video dan juga edit thumbnail langsung lewat HP dan baterainya ini guys ini jangan lupa dia baterainya awet ya buat dipakai kerja berat dan proses chargingnya juga bisa cepat dengan dual engine fast charging 18W jadi langsung aja kita ke step yang pertama yaitu brainstorming ide tips pentingnya nih guys kalau kamu mau bikin channel pastikan kamu suka sama topik yang dibahas karena kalau suka ini biasanya juga paham dan nggak bakal bosen juga yang ngebahas topiknya jadi kalau suka teknologi ya bikin aja channel teknologi atau kalau misalkan kalian suka motor misalnya kalian bisa bikin channel otomotif dan setelah nentuin topiknya ini kalian bisa mulai brainstorm idenya dan ini adalah step awal yang menurut gue penting banget jadi kira-kira apa aja yang bakal kalian bahas di channel kalian itu bisa kalian tulis semua guys catat semua apa ide-ide yang terlintas ya dan kalian bisa pakai aplikasi Vivo Notes buat nyatet apa aja yang terlintas di kepala untuk dijadiin sebuah konten jadi kapanpun kalian dapat ide ya muncul langsung aja catat kalau pun nggak sempat ngetik ya simpen aja voice notenya karena ide tuh kadang-kadang ya munculnya itu kadang tiba-tiba guys dan kalau nggak dicatat biasanya bakal lupa jadi yang pertama pastiin aja kalian punya bank ide atau bank konten ya dan semuanya kalian catat di HP bisa banget kapanpun ada waktu buat bikin konten jadi nggak perlu mikir mau bikin konten apa tapi tinggal lihat aja bank kontennya ini apa yang udah ide-ide yang ada sebelumnya tinggal kita eksekusi buat direkam dan misalkan udah dipilih konten apa yang mau dibikin hari ini guys guys ini selanjutnya langsung aja bikin talking poinnya dan ini kalian bisa catat ya talking poinnya ini di Vivo Notes atau kalau mau di kertas juga boleh karena HPnya kalau kita bikin channel cuman modal HP doang ini bakal kita jadikan kamera jadi kalau di kertas bakal ngebudain juga karena bisa kita tempel misalkan di bawah kamera atau di samping kamera prinsipnya talking point ini adalah poin-poin inti apa aja yang yang pengen kalian bicarain di video jadi nanti pas rekaman kalian bisa rekaman berdasarkan poin-poin yang udah kalian rencanakan ini guys enggak sampai melenceng kemana-mana karena kalau nggak pakai talking point ini biasanya kalau kita rekaman bakal kemana-mana ngobrol ini itu sampai kadang poin yang pengen dibahas malah kelupaan tetapi enaknya pakai talking point sini kalau menurut gua ini bisa juga lebih fleksibel jadi kalau pengen improvisasi atau nambahin detail-detail yang pengen diomongin itu bisa juga langsung dilakuin dibandingkan kalau kita ngapalin script atau baca script itu lebih kaku dan nggak fleksibel dan kalau talking point udah siap ini saatnya kita buat rekaman guys Nah kalau untuk rekaman ini guys ini ada dua jenis klip ya yang perlu kalian rekam kalau pengen videonya bagus menurut gua yang pertama ada error dan yang kedua adalah birol Nah kalau kalian belum tahu error itu adalah klip utama yang menceritakan isi kontennya misalnya ini rekaman video ini ya gua saat ngomong itu jadi erol Sedangkan b-roll itu klip pelengkap atau pendukung yang bikin konten itu bakal jadi lebih menarik dan sesuai konteks misalnya aja klip-klip smartphone ini jadi b-roll Jadi kalau lagi ngomongin kamera misalnya kalian bisa tampilin rekaman klip dari kamera biar hasil videonya juga lebih detail dan penonton tuh bisa tahu kalian lagi ngomongin apa dan bikin apa Nah banyak ngira nih kalau rekaman video YouTube ini harus pakai kamera mirrorless atau DSLR ya padahal enggak guys kalian bisa pakai HP aja karena HP kamera sekarang juga udah bagus-bagus dan udah lebih dari cukup ya buat memulai sebuah channel di Vivo S1 pro kalian bisa rekaman erolnya ini pakai 32 megapiksel front kameranya ini dan rekaman b-rollnya bisa pakai 48 megapiksel AI kuat kameranya jadi kalau kalian rekaman eh video YouTube ya untuk erol atau rekam kalian lagi ngomong saya saranin kalian pakai aja kamera depan karena kalian bisa melihat hasilnya langsung dari layar smartphone nya dan kalau ada tripod atau monopod ini bakal ngebantu banget tetapi kalau enggak ada yang nggak papa sementara kalian masih bisa rekam pake tangan dulu ingat ya di awal ini kita fokusnya start dulu aja mulai dulu dengan apa yang ada baru deh nanti bisa dilengkapi peralatannya sambil jalan guys nah tips untuk rekaman video ya pakai HP biar hasilnya maksimal ini adalah usahakan tempat rekamannya di tempat-tempat yang terang guys kalau bisa sih ada lightnya yang natural ya misalnya jadi tempat-tempat terbuka kalau suri hari ataupun kalau indoor pastikan di tempat yang cahayanya cukup dan juga rata jadi pemilihan tempat dan waktu itu kalau rekaman penting banget ya terutama kalau kalian belum punya lighting jadi kalau tempatnya bagus dan like the power cahayanya bagus itu hasil videonya bakal lebih bagus nah kemudian untuk audionya ini sebenarnya penting banget ya guys dan kalau kalian belum punya mic atau belum punya audio recorder ini enggak perlu pusing-pusing dulu ya karena fokusnya kita mulai dulu nih jadi sementara kalian bisa pakai rekaman audio dari mic internal smartphone nya sebenarnya ada triknya juga kalau pengen hasil rekaman audionya bagus dari smartphone ya pertama kalau lagi rekaman ini pastikan cari tempat yang tenang ya enggak terlalu noise lalu ini kalau gua dulu ya guys ini sebelum punya mic sendiri videonya rata-rata gua dubbing jadi audionya udah direkam langsung dari smartphone dan videonya direkam juga sendiri dari smartphone dan digabungin di editor jadi keuntungannya nih kalau dubbing ini kita bisa bisa rekaman suara dari jarak yang deket banget ya sama mic HPnya ini jadi kualitas audionya ini bisa lebih bagus dan juga lebih stabil dibandingin dengan rekam live yang jaraknya agak jauh karena HPnya kan kita pakai buat kamera jadi hasil rekaman audionya kadang kurang begitu maksimal kalau kita udah rekam-rekam ini video error birol dan juga audionya maka langsung aja kita lanjut ke step yang keempat guys yaitu edit video nah ini pada prinsipnya edit video ini buat ngilangin momen-momen waktu kita salah ngomong atau pas batuk ya misalnya atau ngasih konteks juga waktu kita jelasin sesuatu dengan gabungin error dan juga birolnya dan kita bisa juga ngasih detail extra ya kayak teks atau efek yang bikin video kita nih bakal bisa lebih keren dan edit video ini guys ini awalnya gua lakuin dari HP juga dan kalian bisa pakai aplikasi kain master ya untuk edit video secara profesional di vivo S1 pro edit video pakai aplikasi ini lancar banget nggak heran karena RAM nya juga besar ya 8 GB dan chipsetnya ini juga mumpuni guys pakai Snapdragon 665 AI engine di sini kalian bisa potong-potong klip kemudian nambahin layer voiceover karena bisa atur transisi juga kasih teks efek ya kalau misalkan pengen ngasih detail-detail ekstra dan bisa juga ngelakuin banyak macam hal lainnya langsung dari HP jadi ya basically dari mentahan sampai video siap di upload ini kalian bisa lakuin langsung dari vivo S1 pro ini edit video dari HP ini juga gampang cuman ya balik lagi kamu harus banyak-banyak latihan guys jadi pastikan bikin edit dan upload video sebanyak-banyaknya ya di awal-awal bikin channel enggak perlu khawatir hasilnya gimana dan respon audiens juga kayak gimana karena kalau buat gue sendiri di awal bikin-bikin channel itu merupakan kesempatan yang bagus banget ya buat kita latihan dan juga eksperimen karena belum banyak audiens dan juga belum banyak di-judge sama penonton mumpung subscriber masih dikit views juga masih dikit banyak-banyakin latihan buat nambah-nambah jam terbang apalagi kapasitas storage vivo S1 pro ini gede ya 256 GB jadi kamu bisa edit dan nyimpen banyak footage video enggak perlu khawatir terlalu khawatir terkepenuhan ini beda banget waktu jaman gue mulai dulu ya yang habis edit ya harus dihapusin karena storage HP waktu itu kecil banget enggak segede vivo S1 Pro Fancy Sky ini bahkan HP yang gua pakai dulu cuman 16 GB storage-nya itu kecil banget dan setiap kali habis rekam juga harus dihapus dan dan kadang kalau kita butuh kayak klip-klip lama itu jadi kesulitan karena udah hilang ya jadi ya repot aja tetapi ini udah 256 GB jadi ini rekomendasi banget buat kalian pakai untuk bikin channel YouTube dan kalau videonya udah siap ini kalian bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu nyiapin thumbnail dari dulu gua kalau bikin thumbnail itu di HP juga guys dan biasanya pakai kanva ya karena gampang banget kalian juga bisa bikin template ya kalau di kanva itu dari thumbnail yang sebelumnya jadi next thumbnail tinggal copy template sebelumnya dan ini bisa lebih hemat waktu dan prinsipnya sih kalau bikin thumbnail itu ambil foto yang paling menarik yang paling bagus guys selalu kasih teks yang juga menarik dan bikin penasaran kalau kalian lihat channel ini ada banyak banget kayak gua eksperimen untuk jenis-jenis thumbnail ya enggak semuanya working tetapi juga ya kadang-kadang ada yang working dan kalian bisa eksperimen sendiri untuk tampilnya yang bagus seperti apa yang working buat channel dengan tema yang kalian bahas guys kalau bisa sih jangan screenshot dari videonya ya karena kalau screenshot ini hasilnya kurang maksimal ya ngeblur atau segala macamnya dan yang kamu jadiin thumbnail harus bener-bener foto khusus yang buat thumbnail itu dan kalau tampilnya udah siap ini sekarang sampai di langkah yang terakhir nih langkah yang paling lega banget kalau kita bikin video yaitu upload untuk upload guys ini bisa langsung kalian lakuin dari aplikasi YouTube ya jadi buka YouTube nya kemudian lewat tombol plus ini itu kalian bisa upload videonya jadi tinggal pilih aja videonya guys kemudian isi judulnya dan isi juga deskripsinya lalu pastikan juga statusnya diatur ke unlisted bukan ke public karena nanti kita bakal modifikasi dulu nih thumbnail dan juga segala macamnya setelah di upload Nah kalau udah ke upload ya kalian bisa ubah thumbnail defaultnya dengan thumbnail yang udah kalian bikin tadi lewat YouTube studio dan di sini kalian juga bisa masukin tagnya juga dan juga kalau udah selesai guys pastikan cek dulu sebelum di di publish karena gua sering dapat problem ya misalkan enggak sering sih tapi beberapa kali langsung gua publish enggak gua cek dulu ternyata videonya error waktu di upload ada yang kepotong misalnya atau audionya enggak masuk kadang-kadang ada kayak gitu sih jadi sebelum kalian publish pastikan kalian cek dan kalau udah oke semua nih tinggal ubah aja statusnya menjadi public dan kalau udah public artinya udah tayang ya dan udah bisa ditonton oleh umum dan kalau kalian punya akun kayak IG atau FB atau Twitter itu kalian bisa share juga di sana dan jangan lupa ajak teman-teman kalian buat subscribe dan setelah itu tinggal ulangi aja proses ini ya terus-menerus ya sampai konten kalian ini banyak dan juga penuh dan lama-lama pastinya channel bakal berkembang kalau emang kontennya bagus bermanfaat juga atau menghibur ya atau juga semakin lengkap nih yang kalian bahas dan kalau udah berkembang sih kalian baru bisa mikirin upgrade perlengkapan atau peralatan ya dikit-dikit tapi sampai itu terjadi dan sampai channel kalian gede berkembang ya kalian bisa cukup bikin konten aja pakai Vivo S1 Pro dan ini udah lebih dari cukup ya buat memulai oleh buat kalian yang pernah nyoba bikin channel tapi masih kesulitan boleh banget nih kalau pengen tanya-tanya tulis aja di kolom komentar guys atau kalau punya tips lain juga boleh ditambahkan di komentar dan sampai disini dulu ya tips kali ini semoga aja bermanfaat banget apa yang gua sampaikan di sini dan like video ini kalau bermanfaat atau kasih saran juga kalau ada yang kurang kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok selamat menikmati